KPK tetapkan Kepala Dinas Suka Miskin Wahid Usen jadi tersangka dalam kasus dugaan suap jual fasilitas napi korupsi. Selain itu suami Indeke Kosorawati, Fahmi Dharma Wansa dan tiga orang lainnya ditetapkan jadi tersangka. Kelapa Suka Miskin Wahid Usen bersama stafnya Hendresa Puter diduga sebagai pendelma suap. Serangkan narapidana kasus korupsi proyek monitoring di Bakamla, Fahmi Dharma Wansa dan Napi Andi Rahma diduga sebagai pemberi suap. KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, uang tunai, mobil hingga falas. KPK juga menyegel sel narapidana tubagus Heri Wardana dan Puwan Amin. Oleh karena itu kami menghimbau kepada Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Lapas dan tentunya Sekretaris Jenderal, karena memang juga juga Sekretaris Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM untuk betul-betul fokus. Karena kalau lapas yang dekat saja dengan ibu kota, lapas yang sangat high profile, masih bisa saja terjadi penyelewangan seperti itu. Indah Kekosorawati yang sudah keluar dari ruangan KPK tidak bersedia memberi komentar apapun kepada awak media. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.